Terima kasih. Nah, ikhlas itu pada apa yang kita persembahkan untuk Allah dalam bentuk ibadah-ibadah, niat-niat baik, ketaatan kepada Allah. Itu kita sebut kita ikhlaskan. Sementara pada apa yang menimpa itu disebut rizho. Contoh, kita pergi ke masjid, bawa sandal bagus. Sandalnya diletakkan di luar, kita masuk. Ternyata ketika kita keluar dari masjid, sandalnya hilang. Itu kita sebut kita ikhlaskan atau kita rizhokan. Yang betul kita rizhokan. Kecuali kalau dari awal niat, sandalnya ditaruh di luar itu, kita kasih tulisan sandal ini disedekahkan. Nah, makanya itu baru disebut diikhlaskan. Jadi, yang dimaksud tadi tentang ketika tertima musibah, ketika terjadi takdir-takdir yang tidak kita sukai, itu namanya rizho, bukan ikhlas. Atas apa yang datang dari Allah kepada kita, itu namanya rizho. Tapi kalau atas apa yang kita persembahkan untuk Allah, itu namanya ikhlas. Ini sebenarnya definisi sederhana saja. Cuman, untuk mempertepat atau mendisiplinkan istilah saja. Meskipun hakikatnya sama adalah selalu dengan mengisi prasangka baik kepada Allah s.w.t. Maka, itu intinya, kuncinya adalah pada selalulah berprasangka baik kepada Allah s.w.t. atas apa yang dia tetapkan untuk kita. Karena pasti ketika kita berprasangka baik, Allah juga menghendaki kebaikan untuk kita. Ada orang melihat sebuah kebun semangka yang luas, di tepi kebun semangka itu ada sebuah pohon beringin yang besar. Dia bergumam, ya Allah, kau ini tidak adil. Ada pohon semangka, kecil cuma, merambat begitu, tapi kau beri buah begitu besarnya. Sementara ini ada pohon beringin yang begitu besar, begitu rindang, itu pohon besar dan rindang begini, kau beri buah, kau cuma kecil saja. Wah, ini nggak adil. Pohonnya kecil, buahnya besar. Pohonnya besar, kau buahnya kecil. Kemudian dia duduk, berteduh di bawah pohon beringin itu, satu buah beringin jatuh menimpa kepalanya. Kemudian dia berkata, ya Allah, kau cuma adil. Kenapa? Kalau buah beringin sebesar buah semangka, dia sudah sakit sekali. Jadi, pasti ada hikmah di balik setiap kejadian, dan di balik setiap ketetapan, yang Allah s.w.t berikan kepada kita. Wah, ini kok saya ditakdirkan begini? Pasti ada hikmahnya. Ya, kok ini saya ditakdirkan begini? Pasti ada hikmahnya. Itu yang pasti kemudian kita dapati. Jadi, yang pertama itu, mengasah perasaan nggak baik kita kepada Allah s.w.t. Yang kedua, cara kita untuk senantiasa bisa rindu terhadap apa yang datang dari Allah s.w.t. adalah dengan menginsyafi banyak, bahwasannya sudah terlalu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dibandingkan musibah yang kadang-kadang sedikit. Mohon maaf, kita kadang-kadang ada jerawat di sini. Jerawatnya ini dibandingkan luas seluruh wajah kita adalah 1 per 200-nya. Luas jerawat dibandingkan luas seluruh wajah adalah 1 per 200-nya. Kadang-kadang kita fokus pada jerawatnya, jerawatnya bikin kita cemberut, bikin kita sedih, bikin kita uring-uringan, padahal itu cuma 1 per 200 dari seluruh wajah. Kita lupa mensyukuri 199 bagian wajah kita yang sehat tanpa kurang sesuatu apa. Nah, makanya dengan bermuha sabah, melihat kembali nikmat Allah, kita biasanya akan sadar, wah musibah ini kecil sekali dibandingkan segala nikmat Allah yang sehat. Kepada. Terima kasih telah menonton!